Perkenalkan, ini Ayu, seorang karyawan yang rajin dan bertanggung jawab. Nah, kalau ini Ica, seorang karyawan yang bisa dibilang seadanya. Eh, tuh, tuh, ini ada pelatihan online lagi, tapi di weekend. Mau ikut nggak? Aku nggak deh, aku mau tidur weekend, males. Aku ikut aja ah pelatihannya, lumayan nambah iyomu. Kompetitor yang akan mengancam perusahaan industri, seperti apa yang mereka lakukan. Ica, Ayu, saya minta tolong buatkan proposal e-budgeting untuk kek kita, segera ya. Ica, kamu kenapa ya? Iman ya, aku bingung kerjain proposal e-budgeting yang ditugasin paka-korti. Bimung, udah dari mana? Oh, ini, ini tuh pelatihan aku kemarin itu, weekend kemarin itu. Mau aku ajain nggak? Mau, boleh. Bisa, ya. Ini, Pak. Kita mau mengumpulkan proposal yang juga gak tugas dari kemarin. Baik, setiap bersatu ya. Baik, proposal ini sudah baik dan sesuai dengan apa yang saya tanggapkan. Terima kasih kepada ijaran, Ayu. Panduan perilaku kompeten terdiri dari tiga poin. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.